Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam, Azman mengatakan, tak ada hambatan saat memadamkan api pada kebakaran di pesantren Bengkong Aljabar. Terdapat 10 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dari seluruh pos Kota Batam, mulai dari pos Tembesi, Duryangkang, Barelang, dan sebagainya. Damkar juga dibantu oleh satu unit barakuda Brimob Kota Batam. Dari kita, itu terdiri dari Tanki dan Gompfire. Ada kesulitan enggak Pak? Enggak ada kesulitan. Pak Lemengkut sudah kita akses kecil lagi itu saja. Kesulitan enggak ada. Insya Allah 3 jam selesai. Berapa lama Pak? 3 jam selesai. Saya dapat kabar jam 6, 5 hari tadi. Saya konsultasi teman-teman, berangkat, 2 unit sungai paras masuk kembuan, di bawah teman-teman yang lain, 3 jam selesai. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada hambatan pada saat memadamkan kebakaran ini. Azman menyampaikan saat ini sedang proses pendinginan api. Jika selesai akan dikerahkan kepada pihak polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.